Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Tio di ThermaDesign pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen beam with stiffener 129 baik, karena ini beam to beam salah saja kita ambil beam kita buat seperti ini lalu kita ambil profil yang ditinggalnya karena beam with stiffener ini kita berbesar sedikit dimensinya oke, sudah lalu kita ambil cara pemakaiannya yaitu kita klik beam yang besar balok yang besar lalu kita klik balok yang kecil dan jeruk seperti ini pemasangannya baik, kita masuk ke menu penyeditan kita klik 2 kali untuk beam with stiffener 129 ini menu nya terbagi yang pertama yaitu picture picture ini yang khusus bagian sini itu mengatur untuk plat disini misalkan kita kasih disini 30 disini 30 kita modif nah, maka dapat dilihat platnya mengecil ini kita kembalikan disini untuk jaraknya sekarang kita kasih 50 maka dilihat ada jarak 50 cm disini oh, maaf lalu ini yang dibawah sini untuk pengaturan jarak antar balok dengan plat plat kecil seperti ini misalkan kita masuk ke 30 kita modif nah dapat dilihat jaraknya 30 cm disini disini pun sama jaraknya ini kita biarkan biarkan saja lalu untuk pengaturan ini saya rasa tidak perlu dikatakan kalau memang anda perlukan nanti bisa komen di bawah nanti saya ajarkan karena pengaturannya sama saja ini juga kita langsung saja masuk ke menu plat ini untuk tebal plat ini lebarnya tebalnya kita kasih 10 lalu ini misalkan kita ganti ini dapat dilihat kita lihat disini menjadi cekung seperti yang kita buat ini ukurannya misalkan kita masukkan 100 kita lihat ini 100 kita kembalikan kita lihat ini juga jaraknya lalu platnya misalkan disini di depan kita pindahkan ke belakang seperti ini kita kembalikan semula oke lalu ini untuk sikunya kita kita 100 ini tambahannya tidak usah kita edit kembalikan seperti semula lebih bagus lalu lalu kita masuk ke stifner stifner kita lihat misalkan kita kasih tebalnya 10 sama div ini kita ganti terlebih dahulu ini kita folkan seperti ini kita folkan nya ini untuk jaraknya misalkan kita kasih 50 ini 50 untuk utamanya seperti ini 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 tidak bagus kita biarkan secara default oke ini juga sama kita biarkan kelebihan seperti ini otomatis saya juga kita berikan sepotong jadinya kita motif jaraknya karena jaraknya kita masukkan misalkan kita kasih 200 seperti ini ini tetap 200 mengunci kita biarkan saja default kita motif ini kita kembalikan ke ini kita motif baik selanjutnya kita masuk ke menu general general ini kita berikan saja auto kita lanjut saja ke minimum volt yang pertama saya ingin ganti menjadi 12 oke sudah toleransi nya 5 mili lalu ini saya biarkan saja default ini jumlah saya biarkan saja ini saya tambah jadi 3 dengan jarak 40 kita coba kita coba kita coba menjadi top ini kita kasih jaraknya 50 tidak tidak mau karena profilnya terlalu kecil ini pas terlalu tetap bagusnya kita kasih 2 sejak jarak 50 oke sudah kita berhasil tetap 2 jarak 50 lalu sudah lalu ke menu notch notch ini untuk potongan nya kita berkat saja lalu font nya kalau misalkan kita tambah karena ini sudah berlebih set apa set nya tidak perlu kita tambah font nah ini sudah berlubi ini dapat dilihat harus muncul di belakang tidak perlu kita tambah font terus kita modif baik ini kita kita modif oke baik untuk komponen dim with stifner 129 ini sudah selesai kita bahas itu cuma beda-beda sedikit dengan kolom width stifernya untuk penggambaran seperti biasa kita block lalu kita drawing report kita ambil symbol drawing profile number oke lalu kita ambil dokumen manager ini yang baru saja kita buat terus sebentar saya hapus selamat terlebih dahulu ini kita buka ini dia ini plat ini ini detailnya ukuran materialnya sudah selesai kalau ini ini balok yang kecil kita close kita close kita close drawingnya sudah ya baik untuk bimwood stefner 129 itu sudah selesai kita bahas dengan pengambaran langsung jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati